Udah jauh di belakang Wih! Udah gandeng gak? Torek kena cepil Aduh Cez, ini tuh aku happy banget Cez Kenapa happy nya Teteh? Aduh karena kita mau bikin laper 5 for it Nusantara ya Masakan-masakan Nusantara ini khasnya as Bandung lagi sekarang ya As Bandung sekarang, ini masakan kuda Namanya restorannya apa teh? Dumuk Bareto Oh, Dumuk Bareto Apa ya? Rumah Tempat Bareto tuh bahwa jaman dulu Jaman dulu Jadi ini tuh restoran itu rumah-rumah jaman dulu besti Berarti bener-bener otentik banget ya dimana? Yes, otentik dan makanannya juga endol-endol Pasti ayah hawu ilnya? Dimana ete tempatnya? Coba spill doang orang Bandung Gas lah Mas Upir! Mas Upir! Gas! Kalau lagi di Bandung, gak afdal nih rasanya Kalau gak kulineran, susundaan kayak gini Di episode bikin lapar favorit semua orang Bandung Yang spesial ulang tahun kelima ini Kita mau cobain kuliner di tempat yang berasal lagi di rumah neneni Besti Just kalau gitu, kita intip keseruannya yuk! Gua Tuh, lihat ya Tuh, melihat yah Ini tuh kalo misalkan sayur-sayur kayak begini Benar Kalau disunda namanya anggen Jadi besti di sini ada 3 jenis nasi, kalian bisa pilih Nasi liwet Nasi merah Nasi putih Lalu lauk-lauknya, kalian terserah Disini kayak ikan-ikan Ada ikan, ada udang, ada pepes tahu, ayam, tinggalin jengkolnya sayang. Ih, jengkolnya menilucuk iya nyeh. Asik. Nah, itu dia yang kita cari-cari itu. Aak, apa ini namanya ayam yang dibambu teh? Ayam, bambu bakar, dumuk. Udah menil sunit, ya Allah. Nanti dia bawa ke meja ya, Aak. Hatur nungun Aak. Hatur nungun Aak, dadah. Tinggal kita nunggu tadi yang udah kita pesan ada gurame ya. Segala macem. Yuk kita tunggu di meja aja. Yuk. Nah, Besti, kita langsung bakar aja nih gurame yang udah dibelah dua dan dibersihin ke atas bakaran kayak gini. Kalau sudah mulai setengah mateng, kita oles pakai bumbu bakaran ya nih Besti, ke semua bagiannya. Sambil dibolak-balik ya Besti, supaya nggak gosong. Kalau udah mateng, langsung aja kita plating dengan daun pisang. Gurame bakar pun siap untuk disantap. Makanan yang satu ini tuh bener-bener unik loh Besti. Jadi disajiinnya di dalam bambu panjang kayak gini nih. Semua bahan-bahannya dimasukin ke dalam bambu. Ada daun bawang, tomat, cabai utuh, dan yang pasti ayamnya. Lanjut kita sepor sama kuah kaldunya yang cita rasanya tuh kayak akan rempah. Dan sekarang saatnya kita bakar aja deh dan tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih tinggal kita angkat dan sajikan deh bambu tuh dengan isiannya. Lihat ada karedok lenca, ada karedok sayuran. Ada ini tinggal liuh, sepak. Sepak, aku mah pedak. Aku mah mau nyobain ini dulu, tas guys. Si tambusunya digoreng tadi. Nah ikan asin, aku mah iya ikan asin sepak. Aku mah ikan pedak. Sekarang kita cobain dulu sepatnya, digabungin sama si karedok lenca. Tak. Kumbatnya itu dulu. Ihh Besti. Soktagra. Sepat sama karedok lenca. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh-duh-duh Besti. Nasi lingutnya disini tuh juara banget. Full sama bumbu rempah dan yang pasti aromanya harum banget. Teteh, kamu cobain ini. Ini ya tambusunya. Aku kan dari pesen nubah Batra, woy. Dikoreng. Aduh, Gusti nikmat, nak. Manis, gurih. Sama nasi liwatnya. Endol, surendol, tak endol, endol. Guna. Eta, sambal goang santolo. Segarut ya? Nih, santolotnya daerah pamungkuk sana. Nih guys, ini sambal nak. Jangan macem-macem ya. Sambal dadak, teteh badai. Teteh tarasi, sok maka. Sambal tarasi, abis iya banyak. Mari guys, kita wok-wok dulu makannya ya Allah. Pakein sayur. Ini cocok pake sambal. Pakein sambal. Ya Allah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dadaknya ini membunca banget. Cabenya fresh banget Besti. Nah, iya. Ini ada ikan bakar, gurame bakar. Ini cocok banget sama menu-menu Sunda Ki emang. Cok, udah cocok Besti. Lihat tuh. Tuh, kita coba ya. Gurame bakarnya. Tinggali ya Besti. Ini mah enak pisan tuh. Dia tuh bakarannya juga oke loh. Gak terlalu bosong tuh dagingnya. Gak bau tanah juga ini si daging ikannya Ces. Pakein sambal. Ya guys. Terus ini sayur nak. Jadi emang pas lalaban lauk nasi sambal tuh endul. Mari Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa pres banget si ikannya Ces. Ada kadang kan kalau misalkan orang bakar ikan tuh diungkep dulu gitu. Tapi justru kalau ikan itu kan akan cepet hancur. Hancur. Hancur ya. Akan cepet hancur kalau misalkan dimasak berkali-kali gitu. Jadi ini dari mentah. Ini tuh enak banget ikannya. Marinasi aja. Pake sambal. Nasi ruwetnya juga itu tuh gak terlalu asin. Hadir pake jengkol. Wek-wek semuanya teh Ces. Aduh Gusti. Ini baru namanya kuliner susundaan. Ini sayur kacang. Angun kacang ya. Biasanya ini dinikmatinya tuh enaknya diinginkin. Pake kerupuk ati. Ditambah ikan asin udah cukup itu aja. Ayam bakar bambut udah ayam kampung ya guys. Sok mangga Tete. Sok mangga ya. Ini tuh konsepnya mirip-mirip sama ini. Tau gak? Garang asem. Garang asem. Iya. Maria. Bismillahirrahim. Tapi ini pengahantan jadi juga over. Benar. Endol. Tapi ayam kampung. Ini bisa ya. Ayam kampung tapi sampai sempuk ini tuh. Karah. Besat ngepung lo kurang di luar. Ayam bakar bambunya ini berasa endol surendol. Tekendol kenol ngenafisan listi. Dan sekarang kita mau rating tapi kita mau panggil dulu temen-temen. Tim dari Dumbu Bareto. Temen-temen ayo dong. Nah. Tuh liat ya. Langsung aja kita rating untuk Dumbu Bareto yang ada di jalan Sukawangi Bandung ya. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ratingnya ya. Ratingnya adalah. Sepuluh. Sepuluh. Yeay. Kakeknya bikin lapor favori semua orang. Apur. 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 Siap. Ya Apur Cez. Emang deh makanan di kota kembang itu tuh serba membuncah ya. Ini kayak yang udah kita pesen ini Cez. Yang pedas-pedas tuh. Gitu nya. Aduh Gusti bener banget ya Teteh. Aku mah setuju tulisan ya. Ehm. 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 Ehm Cez kenapa sih batuk-batuk begitu? Kamu Teteh menaun. Dari semalam tenggorokan aku tuh kayaknya nggak enak gitu Teteh. Aku kayaknya butuh ada misalnya saset ya Teteh. Tapi aku tuh nggak bawa. Wah. Kamu tuh belum minum adem sari saset? Yaudah sebentar. Pas banget. Aku selalu bawa dan mau minum adem sari saset juga. Bentar ya. Biar sekalian nih. Wuh. Ini dia ya. Sekalian aku buatin aja Cez. Bentar ya. A. 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 Boleh saya pesen itu ya air mineral sama es batu? Wah Teteh emang best banget. Jadi tiap hari bawa adem sari saset kemana-mana Teteh? Ya iya tuh wajib. Ini mah dibawa kemana-mana. Secara aku kan suka makan pedas segala macam. Aku makan. Oh bener. Ya. Ya. Atur numun. Atur numun. Nah Cez ya. Adam sari saset itu minuman panas dalam yang dipercaya berhasil membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan kandungan vitamin C tinggi, jus asli, dan herbal. Jadi no panas dalam dan bikin daya tahan tubuh juga terjaga Cez. Masih Teteh ya Allah. Teteh ini pas banget buat aku yang lagi gak enak banget tenggorokannya Teteh. Mari kita minum ya. Teteh. 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 Ih bener banget Teteh. Terus ya. Ini tuh praktis banget Adam sari saset ini ya Teteh. Pantesan ya. Masyarakat Indonesia itu suka banget minum Adam sari saset. Karena ini bener-bener praktis sekali. Iya dong Cez. Adam sari saset ini tuh minuman panas dalam yang udah menemani masyarakat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Uff. Mafaatnya banyak banget. Bisa juga mengobati bibir pecah-pecah, sariawan, bau mulut, bahkan jerawat. Tapi sekarang Teteh aku udah gak worry lagi karena ada apa? Karena ada Adam sari saset. Dan aku mau stok yang banyak di rumah. Resti di rumah juga ya. Jangan lupa nih stok Adam sari saset dan minum 2 kali sehari. Itu masalah menuju ke masalah ke ниam ADEM sari today. Kified, ada? Dan aku mau stok Adam sari tACE. Aku mau nemu kawatanya sehari. Dan kita juga bisa makerit adam, 다니 makerit di rumah ke mikorísimo. 사가 olahre、「billabillabillabillabillabillabillabillabillabillabillabillabillabillabill'. Terima kasih telah menonton